Dari mana yang dia dapat itu? Hah? Buset! Mukanya gile! Sekate-kate loh ya! Dia pikir Mungkar nangkir itu Seperti oknum pejabat Seperti bos perusahaan Dengan surat rekomendasi Dia tidak perlu Ikut tes Tidak perlu ini, tidak perlu itu Langsung lolos Enak ya punya orang dalam ya Panitia Akhirat Ya Allah Ilmu cocok loginya Dia pikir alam barzah Kayak alam dunia kali ya Tinggal ngasih surat Ada mungkar nangkir Nanya ke elu, elu jangan jawab man Jangan man Elu kasih aja surat Surat rekomendasi Ya Allah Hei budak Pengikut mereka Kau simak ini Kau simak baik-baik Ini kapan di demo? Kapan? Ini lebih parah Lebih parah dari apa yang kalian keluar-keuarkan Ini sangat aneh sekali ya Terutama bagi kita Umat Islam ya Karena mereka mengatas Namakan Islam Mengatas namakan Ajaran Rasulullah S.A.W Tapi statementnya Banyak yang ngawur Teman-teman Dan mereka sangat aktif sekali Untuk memerangi Aliran sesat Atau ajaran-ajaran yang menyimpang Sementara Mereka Mengajarkan Umat Ya ajaran seperti ini Misalnya ada Mi'araj Seorang Habib 70 kali sehari Bertemu Allah Sudah melampaui Rasulullah ya Kemudian ada yang Puasa 4 tahun Berturut-turut Habib Bisa memadamkan Api neraka Dengan Kelingkingnya Habib Aduh Luar biasa ya Dan banyak lagi Yang tidak mungkin Kita akan membahasnya Satu persatu Dalam kesempatan ini Ini ada yang menarik lagi nih Ada yang menarik Ini yang Yang mengatakan ini Adalah seorang Habib Yang dulu pernah Berorasi Ingin memimpin perang Kalau Jokowi menang Dia siap Memimpin perang Katanya Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Udarino Bang harga tiketnya Berapa Santai Santai Tenang dulu Tenang dulu Ini Kalau yang ini Harga tiketnya Cukup ditukar Dengan Kacang rebus Dengan kacang rebus Dikasih gratis Ke Habib Dia dapat surat Rekom Rekomendasi Apa Dari orang dalam Dengar ya Ini si Habib Habib ini Namanya si Habib Apa Ali Ali bin Jindan Temannya Si Bahar Yang ada di thumbnail Kita nih Nah itulah dia Yang pengen Mimpin perang Pak pencipta Ada Muridnya Habib Salim Jindan Ini berkahnya Punya hubungan dengan Durian Nabi Muhammad Ada muridnya Habib Salim Jindan Namanya Abdurrahman Ini Bang Maman Kalau kita panggil Bang Maman Bang Maman ini Oh Ya Berarti muridnya Namanya Maman Salat ini Beratakan Bang Maman ini Maksiatin luar biasa Maksiatin luar biasa Sama kayak Bang Bahar ya Ibadah pecar kacir Ibadah pecar kacir Tapi cinta banget Sama Habib Salim Jindan Sampai-sampai Beliau itu Kalau Dia jualan Ubi rebus Kacang rebus Tengah malam Itu pakai gerobak Jualan dia Mangkal Jualan Makanan-makanan Itu kadang-kadang Habib Salim Jindan Hampir setiap malam Ngegodain dia Dateng man Lo dagang Iya beb Tahun berapa itu Jadi kalau ada Habib Datang ke tempat Kalian jualan Kalau misalnya Minta Kasih Jangan komplain Jadi motivasinya Seperti itu Kurang lebih Kalian lagi jualan Ada Habib Datang Minta Kasih Kasih gratis Kasih Kasih free Ya Nah itu motivasinya Kalian tahu Tujuan ini apa Dawir Sudara Dibungkus semuanya Gak komplain Gak komplain Kadang orang zaman sekarang Ada bilang penglaris Jadi kalau habis buka Belum ada yang beli Pamali Mau ngasih-ngasih gratis Katanya kena sial Itu mitos Terlihat Dibungkus semua Bawa ke rumah Bukan hanya dibungkus Dianterin ke rumah Habib Salim Jindar Oh Ya Kalau ada Habib Datang Minta Jangan Cuman kasih Begitu aja Bungkus Tapi Anterin ke rumah Ya Anterin ke rumah Itu Setiap malam Jadi baru buka Gak jadi buka Tutup lagi Orang habis Diburang sama Habib Salim Diminta Diminta Itu hampir setiap malam Minta Hari gini Beli dong Oh oh Ini beda lagi Ini dapat Tiket surga DIJ mengatakan Itu ajaran dari mana Yang tidak dapat Itu gila Seketika loh Dia pikir Mungkar nangkir itu Seperti oknum pejabat Seperti bos Perusahaan dengan surat rekomendasi Dia tidak perlu Ikut tes Tidak perlu ini Tidak perlu itu Gara-gara ngasih kacang rebus Singkong rebus Akhirnya dapat Surat rekomendasi Dari panitia surga Mungkin ya Hingga akhirnya Apa yang terjadi Gak lama Maman meninggal Habib Salim Jindan dikabarin Sama muridnya Maman meninggal Innalillahi Siatuh Orang baik Tadi Habib Salim Sekarang lagi apa Yang jendisannya Lagi pengen dibungkus Yaudah Nanti kalau pengen dibungkus Mukanya jangan ditutup dulu Tungguin gue dateng Di bahasa Betawi nih Dateng Habib Salim Jindan Ngeliat untuk jenazah Pengen dibungkus Pengen ditutup Kain kafannya Beliau ambil kertas kecil Kotak Kertas kotak kecil Beliau tulis Ada yang ditulis sama beliau Ditaruh di Bawah Kepalanya Si jenazah Sudah tutup Sebelum ditutup Habis beliau tulis Ditaruh untuk kertas Beliau bilang Man gue tau Lo ibadahnya berantakan Tapi lo cinta Sama turiat Nabi Muhammad Selamat ikhlas Ngal ngasih surat Ada mungkar nangkir Nanya ke lo Jangan jawab men Jangan men Lo kasih aja Surat-surat rekomendasi Ya Allah Ya Allah Ujar T.I.J. Kalau malaikat mungkar nangkir Dateng Nanya pertanyaan Dia kubur Jangan lo jawab men Lokasi surat dari gue Lo masuk surga Tanpa hisam Ente Ente kacau beb Kacau Indonesia Indonesia Sejak dulu Kalah Tetap di Puja-puja bangsa Terima kasih